Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aspeniawan Dari Divisi Project Dalam video kali ini Saya akan mengambil tema Terkait dengan Kualitas Atau mutu beton Oke langsung saja Akan sedikit saya paparkan Sedikit sharing Terkait mutu beton Yang harus kita Ketahui dan harus kita Perhatikan Mutu beton di pasaran Sangat beragam sehingga dapat Mempengaruhi harga Mutu beton dapat dibagi atas kelas mutu beton Beserta penggunaannya Dalam materi ini Saya akan coba ulas mengenai Jenis kelas mutu beton Dan penggunaan pada bidang konstruksi Mutu beton Merupakan salah satu bagian terpenting Untuk menentukan pengaplikasiannya Pada struktur bangunan Kualitas beton sendiri dapat berbeda-beda Sesuai penggunaan dan pemilihan komposisi bahan Material yang dipakai Umumnya Beton dengan kualitas tinggi Diperuntukkan pada bangunan gedung bertingkat Termaga Silo Cerobong Terowongan Apron Bendungan Dan struktur jembatan Maupun bangunan Dengan kualitas Tekan mencapai 40 MPL Sementara Beton dengan kualitas kelas bawah Sering digunakan untuk dinding maupun lantai Berikut Kelas mutu beton Serta penggunaannya Kualitas beton Sebagai salah satu karakteristik Penting yang umumnya ditunjukkan Dengan satuan angka dan huruf Biasanya Penggunaan satuan mutu beton di Indonesia Adalah K Kualitas beton K Merupakan kuat tekan beton Dengan ukuran per cm perseginya Mutu beton dapat dibagi menjadi Beberapa tingkatan Dimulai dari K100 Sampai dengan K500 Angka di belakang huruf K Menunjukkan beban dalam satuan kilogram Apabila kualitas beton K100 Maka kekuatan beton mencapai 100 kg per cm persegi Berdasarkan peraturan SNI Kualitas beton dapat dibagi menjadi 3 Yaitu Beton kelas 1 Umumnya Beton kelas 1 dapat dimanfaatkan Pada proses pembangunan non struktural Pelaksanaan untuk pembangunan Kelas 1 ini Tidak membutuhkan kemampuan khusus Maka dari itu Pengawasan mutu hanya perlu Pembatasan pada pengawasan Secara ringan pada kualitas bahan material saja Selain itu Pada kuat tekan tidak perlu dipersyaratkan Pemeriksaan dan pengawasannya ringan Kelas beton ini terdiri dari K100, K125, K150, K200, dan K175 Pemakaian jenis kelas ini Diperuntukkan pada konstruksi jalanan Lantai dasar dan fondasi kolom Yang kedua adalah beton kelas 2 Penggunaan jenis mutu ini Dapat dipakai untuk pekerjaan bersifat struktural ringan Pada penggunaannya Memerlukan keahlian yang sesuai Dan harus dipakai oleh tenaga ahli Kualitas beton ini terdiri atas K250, K225, dan K275 Penggunaan bahan material ini Dapat berupa penyusunan rangka pada struktur bajar Bekisting, rumah bertingkat, pasangan bata, dan lain sebagainya Berikutnya yang ketiga adalah beton kelas 3 Jenis mutu beton yang dianggap paling tinggi Di antara jenis mutu beton lainnya adalah kelas 3 Proses pembuatan mutu beton ini Membutuhkan komposisi dengan nilai perbandingan khusus dan detail Pengerjaan beton ini wajib dilakukan oleh tenaga ahli Profesional dan melalui pemeriksaan ketat Pengawasan pada kualitas beton ini Juga dilakukan secara kontinu Mutu beton ini dapat meliputi K350, K325, K375, K500, dan lainnya Umumnya penggunaan jenis beton ini diperlukan pada area saluran air Landasan pesawat, area truk tronton, dan sebagainya Harga beton berdasarkan kualitasnya Mutu beton dipengaruhi terhadap redimik Mutu beton berpengaruh terhadap harga redimik Di pasaran, pada konstruksi bangunan dengan tingkatan kualitas tekan yang berbeda Tentunya kualitas beton tinggi akan sebanding dengan harganya yang tinggi Tidak hanya itu, mutu beton juga berpengaruh terhadap penggunaan jenis konstruksi yang akan dibangun Di lapangan Bangunan struktural dengan beban vertikal tinggi Tentu harus memiliki mutu beton dengan kekuatan yang dapat menahan beban tersebut Semakin tinggi kualitas beton, semakin tinggi kelas mutu beton Maka harga beton redimik di pasaran akan semakin mahal Demikian sedikit informasi yang saya dapat sampaikan terkait dengan mutu beton Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabillahi taufik walidewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih